Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan sahabat bunda sekalian Jumpa lagi dengan bunda hari ini Hari ini bunda menyiapkan menu makan siang Untuk bunda dan yanda serta mas aldi Yaitu bunda menyiapkan lalapan timun dengan sambal Dan juga bunda menyiapkan petai yang digoreng Ada juga tempe goreng Nah bunda juga menyiapkan ayam goreng ungkep Dan tumis kangkung dengan kecambah Dan labu ya bunda Ini tumis campur-campur dan juga nasi putihnya Nah ini adalah menu untuk sarapan dan makan siang kami bunda Menunya sama Nah bunda Ini menu bunda untuk hari ini Tentunya bunda dan sahabat bunda juga telah menyiapkan menu di rumahnya masing-masing Menu sarapan pagi bunda dan yanda Yaitu pagi ini nasi putih Timun yang segar Sambal Sambal mentah ini bunda Sambal mentahnya diberi Tomat dan juga Belimbing tunjuk yang digoreng lebih dahulu Ini ada petai yang digoreng Tempe Tempe goreng Tumis kangkung Dan Suka cambah Inilah sarapan bunda pagi ini Menu sarapan bunda pagi dan siang ini sama Kalau malam bunda Menunya bunda umbah lagi Mari kita makan Semoga dengan makanan sehat Terjaga imun Dan kita semakin sehat Nah inilah menu bunda Yaitu nasi Dengan ayam goreng pungker Dengan tempe goreng Sambal Dan timunnya Juga Ada Petai yang sudah digoreng ya bunda Beberapa biji Mari makan Selamat makan Selamat makan Dan semoga Para bunda dan sahabat bunda di rumah Telah menyiapkan Makan pagi untuk sarapan Dan untuk makan siangnya Semoga kita semua selalu sehat Amin Ya Rabbal Alamin Dan juga Jangan lupa berdoa dan bersyukur Karena Kita masih bisa menikmati Rizki dari Allah Untuk menjaga kesehatan kita Dan untuk kita makan sehari-hari Kita harus bersyukur Ya sahabat bunda sekalian Demikianlah konten bunda hari ini Yaitu Menyiapkan menu Makan pagi dan makan siang Untuk keluarga bunda Semoga Dapat menjadi inspirasi Bagi bunda dan sahabat bunda sekalian Agar dapat Menyiapkan menu Sehat sehari-hari Di rumahnya Dengan budget Yang tidak terlalu mahal Dan terjangkau Bunda ucapkan Terima kasih telah mengikuti Konten bunda Sampai disini bunda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di konten berikutnya Bye bye Jangan lupa Di like, komen, dan di subscribe ya